Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel ini Di video kali ini Saya akan berbagi tentang Cara translate menggunakan foto HP, foto dari HP ya maksudnya Dari bahasa Indonesia Ke bahasa Inggris Sebelum kita lanjut Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe Klik juga loncengnya Jangan lupa tinggalkan komentar dan Bagikan video ini ke teman Baik kita langsung saja Pertama siapkan buku atau tag Yang akan difoto Di sini saya akan translate satu halaman ini Yang ini ya Halaman pendahuluan Halaman 1 Kita foto dulu menggunakan HP Nah kita ambilnya Bagus-bagus teman-teman Usahakan tidak gelap ya Dan usahakan Hasilnya Tidak miring dan tidak Blur Kita fokus dulu seperti ini kira-kira Ini HP-nya HP murah teman-teman Oke sudah jepret Dan hasilnya seperti ini Hasil fotonya tidak Begitu keren ya teman-teman Maklum kita pakai HP murah Yang penting tidak miring-miring Dan tidak melengkung ya Tapi semoga saja nanti Hasil translate-nya bisa maksimal Jika akan di translate Menggunakan komputer berarti File fotonya harus dipindahkan ke komputer ya Baik ini saya sudah pindahkan ke komputer Sekarang kita lihat dulu ya Hasil fotonya Nah hasil fotonya Seperti ini teman-teman Lumayan terang Oke kita tutup dulu Yang penting tidak melengkung ya Dan selanjutnya kita buka browser Disini saya gunakan Google Chrome Kemudian kita ketik disini Google Translate Enter Kita buka dulu Google Translate Lanjut kita pilih atau kita tentukan bahasa Ini Indonesia Yang ini Inggris Lanjut klik gambar Nah di bagian sini ada Tulisan tarik lalu lepas Kemudian disini ada Atau pilih file Temukan file anda Tempel dari papan klip Jika teman-teman menggunakan cara yang sebelah sini Teman-teman berarti harus Menggunakan cara yang termudah Ini kita kecilkan seperti ini Kemudian Folder tempat penyimpanan Gambarnya Teman-teman buat seperti ini Nah jadikan mudah Kita bisa tarik Lalu lepas disini Caranya Klik dan tahan Kemudian tarik disini Klik Tahan Kita tarik disini Lepas file disini Kita lepas Ting Kita tunggu prosesnya Menerjemahkan Oke file foto sudah berhasil Diterjemahkan Dan Dan hasilnya masih sama Seperti foto aslinya Tapi bahasanya Sudah berubah menjadi Bahasa Inggris Oke itu jika teman-teman gunakan cara Tarik lalu lepas Atau bisa juga teman-teman gunakan yang Atau pilih file Temukan file anda Ini kita klik Lalu cari Folder tempat penyimpanannya Nah ini ya Folder tempat penyimpanannya Disini Klik gambar Kemudian open Kita tunggu Prosesnya Menerjemahkan Nah hasilnya Seperti ini teman-teman Jadi ini Gambar yang Tadi bahasa Indonesia Gambar atau foto yang bahasa Indonesia Sudah berhasil Ditranslate Ke bahasa Inggris Teman-teman bisa perhatikan Introduction Background Kalau yang awalnya tadi Bunyinya ini ya Nah bunyinya seperti ini Pendahuluan Kemudian latar belakang Jadi Canggihnya Hasil translate ini juga Seperti foto yang kita pindahkan Tadi ya Seperti hasil foto yang kita ambil Menggunakan hp Kemudian setelah Hasil yang seperti ini Kita bisa download Gambar yang sudah Ditranslate ini Caranya Klik download Download terjemahan Nah seperti ini ya Kita lihat dulu Hasil downloadnya Nah seperti ini teman-teman Ini kita coba putar ya Oke Hasilnya seperti ini Tag yang ada di foto Sudah berubah menjadi Bahasa Inggris Baik sekarang kita coba Jejarkan ya Jadi disini teman-teman Bisa lihat yang ini Foto yang asli Bahasa Indonesia Dan yang ini Foto Yang sudah kita terjemahkan Ke bahasa Inggris Kita coba lihat ke bawah Yang bahasa Indonesia Ya Ini sampai C Tujuan penelitian Dan yang ini kita lihat Bahasa Inggrisnya Ini juga sampai C ya 1 2 1 2 Tapi untuk jenis hurufnya Berubah ya Yang ini TMS Roman Yang ini Arial Atau bisa juga teman-teman Salin tag nya Kita coba salin tag ya Salin tag Nah Tag terjemahan Disalin Lanjut kita buka Microsoft Oke Lalu kita paste Hasil copy dari Halaman Google Translate Tadi Klik kanan Paste Kita bisa juga langsung klik paste Disini Nah Kemudian kita atur Kita bisa ganti Font nya Ganti ukuran Terus kita atur lagi Format nya Nah Seperti ini ya Oke Demikian Video ini Semoga Bermanfaat Dan dapat membantu Mohon maaf Atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh